Hai Selamat datang di channel saya Central Service TV Hai di kesempatan ini saya akan mencoba untuk Hai mengulik atau menjelaskan tentang Hai sebuah alat yang hampir mungkin setiap rumah zaman sekarang memiliki alat ini Hai langsung saja ini adalah MC BIM atau orang lebih mengenal metran jadi ini adalah metran listrik yang kadang-kadang orang menyentuh ini apabila di dalam rumah terjadi konsleting atau beban daya lebih pada penggunaan alat elektronik Hai langsung saja Hai sebagai pengetahuan dasar bahwa MCB ini memiliki tiga fungsi yaitu satu untuk switch atau saklar Hai yang kedua adalah Hai sebagai pembatas arus lebih Hai artinya jika sebuah peralatan dengan daya yang melebihi dari batas MCB ini maka MCB ini akan secara otomatis ceglek atau turun ini saya posisi Hai on e-off otomatis dan kemudian jika saya ke kanan nah kesini dia akan on atau hidup Hai jadi sebagai contoh biji misalkan kita punya Hai pesawat TV lah katakanlah eh maaf saya misalkan mesin cuci dayanya 1000 watt namun kita di rumahnya memiliki listrik 900 Watt misalkan Hai maka secara otomatis ketika mesin cuci dinyalakan maka ini akan Hai turun ke kiri secara otomatis Hai kemudian Hai jika kita naikkan lagi kondisi tadi mesin cuci masih menyala maka dia akan turun lagi dan bodinya Hai maaf hai 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 dan di bodinya sini akan terasa sangat panas ini disebabkan karena Hai ada sebuah alat di dalamnya ini yang Oh sebagai Hai pemutus arus suara otomatis Hai jadi dia itu kayak elemen pemanas jadi pada saat arusnya lebih yang ditentukan maka akan panas dan menyebabkan eh saklar terputus secara otomatis kita langsung bongkar saja di dalamnya apa saja isinya dan kita akan terangkan saya akan menerangkan satu persatu misalnya udah kebelumnya saya lepas baut pengaitnya hai 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 ini tampilan daripada Hai MCB atau dalam bahasa Inggris disingkat ini sebagai singkatan dari miniatur sirkuit breaker Hai jadi pemutus arus Hai Hai kecil atau lebih lebih kurang seperti artinya Hai nah saya akan menjelaskan dari fungsinya masing-masing saya saya terangkan dulu satu persatu di sini ada konektor Hai konektor untuk Hai eh fasa atau arus arus yang ada kabel yang ada kabel jaringan dari listrik PLN yang ada arusnya Hai kemudian Hai dari sini Hai listrik akan dialirkan Hai menuju sebuah kabel tembaga disini saya zoom biar agak jelas Hai nah disini kecil sekali ini dari konektor tadi Hai masuk ke kabel tembaga kemudian dia ke sini Hai nah pada saat posisi di-on Hai maka kontaktor ini akan terhubung dengan lilitan ini Hai nah Hai seperti yang perlu kita ketahui bahwa ketika konektor ini dihubungkan dengan konektor ini yang menuju lilitan maka disini akan terjadi bersihkan api dan bisa menyebabkan terbakar Hai maka dari itu disini ada ada sebuah keramik peredam dan juga disini ada pendingin atau lebih tepatnya peredam Hai terdiri dari pelat yang dis bersirip tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kebakaran pada eh peralatan ini dan yang akan berakibat ke kebakaran instalasi yang lain Hai nah kemudian ini setelah ini dihubungkan keselilitan ini maka akan mengalir arus melalui lilitan Hai kemudian di lilitan ini Hai akan dialirkan menuju ke konektor yang menuju instalasi jaringan rumah Hai nah apa yang perlu diketahui adalah Hai eh pada MCB ini bisa memutuskan arus secara manual atau kita pakai orang menyenangkan dengan menggeser tombol ini ke kanan atau kiri atau terjadi secara otomatis nah ini yang otomatis adalah menggunakan sistem lilitan ini atau relai jadi pada saat dari beban rumah ini terjadi shot atau beban lebih maka relai lilitan akan teraliri listrik dan relai akan bekerja kemudian mendorong Hai eh tombol ini jadi maka dia akan terputus secara otomatis Hai kemudian yang seperti tadi saya jelaskan disini ada juga elemen pemanas Hai Aho fungsi daripada elemen pemanas Hai adalah jika terjadi suhu yang sangat panas di dalam eh eh MCB ini misalkan berdam ini terlalu panas atau ada suhu yang melewati ini terlalu panas maka akan terputus juga secara otomatis yaitu mendorong Hai bagian ini secara otomatis Hai maka secara otomatis dia akan turun kita coba perbesar biar terlihat satu-satu nah ini jika kita perhatikan disini pemanas itu ada yang menghubungkan ke kecil sekali ini gimana ini ini dia menuju ke ini juga relai ini artinya kalau relai bekerja dia akan terdorong kesana ke kiri kemudian ketika pemanas ini bekerja atau ini saya sering sebut sensor suhu maka dia juga akan memuai dan menarik setiap tuas ini ke kiri sehingga dia akan Hai turun meternya Hai hingga tidak ada aliran listrik Hai oh ya ini adalah posisi on kemudian saya akan coba memutus secara manual misalkan saya Hai ini tak tekan Hai tahu kita geser ke kiri Hai makasinya akan secara otomatis tidak terkontak dengan ini dilitan Hai nah ini Hai dia lepas Hai dia terlepas dari konektor ini yang kelilitan dan menuju ke beban instalasi di rumah Hai nah jika kita dorong lagi ke kiri ini tuasnya Hai maka akan terhubung nah seperti itu Hai kemudian coba akan saya ibaratkan ini relai bekerja karena ada arus berlebih maka rela akan menarik tuas ini dan coba saya dorong maka Hai coba ini akan terputus juga dan itu turun Hai namun untuk pemanas ini akan mendorong tuas ini ke sana juga dan coba saya akan praktekat Hai nah ini Hai ini akan mendorong ke sini dan ini saya dorong coba ibaratnya atau ini sudah bekerja pemanasnya dan mendorong konektor Hai nah dia turun dan ini terputus Hai jadi demikian cara kerja daripada MCB meter yang ada di meteran listrik rumah kita akan terangkan lagi satu persatu saya ulang aja ini adalah untuk konektor input atau masukan yang dari sumber listrik PLN atau arusnya kemudian disini ada keramik peredam dan juga disini ada sirip pendingin untuk peredam sekaligus pendingin kemudian disini ada lilitan yang digunakan sebagai pembatas arus dengan sistem kerja sebagai relai yang akan memutuskan atau menarik tuas secara otomatis dan juga disini ada elemen pemanas ini juga akan jika memuai atau terlalu panas dia akan menarik tuas ke kiri sehingga turun kemudian yang terakhir ini adalah output atau yang menuju ke instalasi rumah jadi demikian cara kerja relay eh cara kerja MCB pada KWH meter di rumah demikian terima kasih semoga bermanfaat